Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang pastinya kekinian banget Hits abis dan juga ini sangat menarik Teman-teman, tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip dan pastikan Teman-teman semuanya sudah subscribe Yuk langsung aja siapin bahan simpelnya Dan kita buat sama-sama Oke teman-teman, pertama yang harus kita siapkan Adalah 250 gram Daging ayam fillet Ini aku fillet bagian dada ya teman-teman Terus kita rebus terlebih dahulu Lanjut kita suir-suir aja Nah ini hasilnya suir-suirnya agak besar aja Lanjut kita siapin juga Tulang paha ayam Nah ini setengah kilo, pilih tulang pahanya Yang masih banyak dagingnya kayak gini ya Ini juga sebelumnya aku sudah rebus teman-teman Lanjut kita siapin bumbunya Ini 12 siung bawang putih Kemudian 60 gram cabai rawit yang fresh Disini aku tambahkan air Biar nggak seret ya ngeblendernya Dan bener-bener halus gitu hasil blendernya Nah disini aku blender Menggunakan professional blender dari Idealife Sat-sat banget Pokoknya ini ngalusin bumbu Paling the best teman-teman ya Lanjut ini siapin minyak 50 ml aja Dan kita panaskan Kemudian kita tumis terlebih dahulu bumbunya Sampai benar-benar matang dan tanak Juga ditambahkan 5 lembar daun jeruk Ini diiris-iris aja daun jeruknya Dan kita masak sampai benar-benar matang banget bumbunya Biar nggak bau languk Kalau bumbu udah matang Tinggal masukin aja ayam suwirnya Dan kita aduk secara merata Ini wanginya Wangi cabai enak banget pokoknya namanya Lanjut tinggal dikasih seasoning aja Sesuai selera, garam, kaldu ayam, micin ya Disesuaikan lagi tekarannya Pokoknya seasoning mah bisa diicip-icip dulu oke Lanjut ini tinggal diaduk merata aja Dan koreksi rasa ini udah the best banget Teman-teman rasanya enak ya Terus ini aku kasih air sedikit aja Biar bumbunya tuh lebih nyerep gitu ke ayamnya Jadi nggak terlalu kering nanti ayamnya Oke dimasak sampai airnya surut Kalau udah matikan kompor dan sisihkan Selanjutnya kita bikin adonan cirengnya dulu 400 gram tepung tapioca atau tepung kanji ya Tepung aci Lanjut kita kasih 100 gram tepung terigu Kemudian bawang putih bubuk Ini opsional ya Kalau pakai bawang putih yang bener bawang putih juga boleh banget Kasih kaldu ayam sama garam Tinggal diaduk rata aja semua bahan kering ini Kemudian kita siapkan air Sebanyak 400 ml Dan kita didihkan terlebih dahulu Jadi airnya harus bener-bener mendidih lepas ya Biar adonnya tuh bagus sekali elastis pokoknya makitunya Nah ini udah mendidih lepas Langsung diguyurkan aja Tanpa ragu aku pakai semua airnya ya 400 ml yang kita didihkan Terus tinggal diaduk rata aja Kalau temen-temen masih agak ragu dengan kelembaban tepungnya ya Karena suka beda-beda gitu takarannya Itu bisa kasih airnya sedikit-sedikit aja Terus diulenin pokoknya sampai kalis kayak gini Nah untuk per picisnya Per picisnya untuk per itemnya disini aku mau timbang Beratnya 30 gram kurang lebih ya Ini kalau sudah kita timbang Biar lebih sama gitu nanti bentukannya Tinggal kita bentuk mangkuk aja kayak gini Dideple-deplein ya Terus kita kasih ayam suwirnya terlebih dahulu Nah kayak gini Ini biar lebih gampang kalian ngebentuknya Dan kita masukin aja deh tulangnya langsung Tuh tulangnya masih banyak dagingnya ya Cari yang kayak gini ya Biar nggak tulang-tulang banget Oke Nah ini tinggal dirapihin aja Tekan-tekan kayak gini Kalau agak sedikit nempel Kalian bisa gunakan tepung tapioca Untuk baluran tangan kalian Jadi biar nggak nempel-nempel Karena ini aci ya Jadi udah pasti si aci itu Rada-rada lengket gitu Jangan kaget kalau adonannya agak sedikit lengket Ini tangannya pokoknya mah tinggal dibalur aja Sama tepung tapioca ya Nah lakukan lagi Sampai dengan habis Tuh ini tinggal dibentuk ngeratainnya Gampang banget Tuh karena dia Mudah dibentuk ya Nah kayak gini tinggal dirapi-rapiin aja Tuh Gampang dan cakep banget Sampai jadi pentulan drumstick kayak begini Oke ini sudah semuanya kita bentuk Cantik banget Selanjutnya ini karena masih ada sisa ya Ini sisa ayamnya Ini sisa adonannya Aku mau bikin aja Cireng isi ya guys Ini mah bonusnya Nah ini karena ada kelebihan Biar tidak mubazir gitu Biar semuanya kita eksekusi Jadi aku bikin cireng isi aja Nah tinggal dipipihin Terus dikasih ayam suwir Terus dicetak Udah deh teman-teman Sat-sat sesimpel itu Ya Mantap Jadi nggak ada yang mubazir Ini hasilnya Selanjutnya kita akan rebus dulu citulnya Nah ini airnya sudah mendidih Terus juga aku kasih minyak Biar nanti nggak nempel-nempel Satu sama lain Karena sekali lagi ini adalah Adonan aci ya Tepung tapioca Ini kita rebus semuanya Sampai ngambang ya Sampai bener-bener mateng Nah kayak gini Ini udah mateng Oke banget Tinggal kita angkat Dan juga tiriskan aja Nah tuh Cakep ya Menul-menul Kayak begini Ini diangkat Terus Kita sisihkan Tapi jangan terlalu lama ya Jadi pas begitu diangkat Ini langsung udah Kita siapin tepung panir Kayak gini Jadi ini kita nggak pakai Adonan baluran apa-apa lagi Karena tapioca ini kan Tadi baru diangkat dari rebusan Dia masih panas Dan lengket ya Jadi ini adalah Untuk merekatkan Si tepung panirnya Gitu Jadi jangan ditunggu Sampai dingin ya Langsung aja dibalur Ke tepung panir Biar kita nggak bikin Adonan baluran lagi Nah ini untuk yang di frozen Tadi aku kemas Menggunakan tin wall Terus kalau yang mau dijual Secara langsung Offline ya Ini bisa langsung Tinggal digosreng aja Tinggal digoreng aja Di minyak panas Disini aku gorengnya Menggunakan deep fry pan Dari Idealife Nah kita masak Sampai benar-benar mateng ya Warnanya sampai Sedikit kecoklatan Pokoknya mah Kalau udah mateng Adonan panir tuh Warnanya jadi lebih terang Dan teksturnya tuh Lebih garing Crispy gitu loh Temen-temen Mantul pokoknya Nah ini kalau udah mateng Bisa diangkat Dan ditiriskan aja Tuh Kalau deep fry pan Ini udah simple Sat-sat banget Kalau masak goreng-goreng Kayak gini tuh Gak perlu saringan lagi Udah ada saringannya Tinggal ditiriskan aja Kayak gini Nah ini bonusnya Yang tadi aku goreng ya Temen-temen Cirengnya Biar kita bisa menikmatinya Semua-muanya Pokoknya mah digosreng Dan kita akan kemas Menggunakan Apa ini namanya ya Pepper lunch box Untuk satu porsinya Ini cukupnya untuk 4 peaches Kalau tadi di tin wall Cukup 5 peaches Temen-temen ya Nah ini dia Kita akan coba Langsung saja bersama-sama ya Kita lihat tuh Wow mantep banget Ini karena tadi Si acinya Atau si citulnya Ini kita rebus dulu Jadi teksturnya tuh Bener-bener lebih lembut Kenyal-kenyal Dalemannya Ayam suirnya The best banget Pedas Gurih Enak banget Pokoknya mah harus banget Kalian cobain Ini bonusnya juga enak banget Cobain ini Enak banget Temen-temen Citul mantul Makasih udah nonton video ini Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu Di next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax